Intro Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka Tentu Gakso saat ini adalah mencari mustika ular untuk menyelamatkan Nyai Nadine Sekaligus mencegah kejahatan Kisanjaya Berarti sementara waktu pasukan harimau tidak ada yang memimpin Aku akan manfaatkan semua ini untuk mengambil kembali tahtaku Karena aku yakin masih ada pasukan harimau yang masih setia kepadaku Ternyata benar Sangkar burung ini bisa membuat aku menjadi kaya Hari ini barang-barang lo aman Kagak gue angkut Tapi nih duit gue ambil Dan gue bakal kembali lagi buat ngambil sisanya Kalau lo gak bisa bayar Lo akan takut dari sini Apaan itu? Burung ini semakin lama semakin bertanah banyak Itu adalah petanda yang baik Berarti mereka sudah melaksanakan semua perintahku Berarti Pak Anton sudah dilenyapkan Apa yang harus aku lakukan ya Supaya aku dapat uang lebih banyak Buat bayar cicilan rumahnya BaBe Sedangkan waktunya cuma sampai besok Dan waktunya sanggup ku hidup begini Nadine Sepertinya dia punya masalah yang berat Kasian Nadine Kamu kenapa? Kok kamu keliatan sedih gitu? Aku gak ada apa-apa kok Tunggu Nadine Kalau kamu ada masalah Tolong cerita sama aku Kita ingin temen Nadine Dan sudah seharusnya saling tolong menolong Apa sebaiknya aku cerita sama Renu? Mungkin dia bisa meminjamkan aku Kenapa kamu yang mampu sembuhkan? Renu Renu Hei Apaan sih? Lo mau coba-coba gunain suami gue? Atau Jangan-jangan selama ini kalian suka ketemuan di belakang gue Iya? Kenapa Amara bicara seperti itu? Apa semalam dia tahu Kalau aku ketemu sama Nadine Saat Nadine ngambil Apa dia ngikutin aku? Jangan ngomong sembarangan Amara Aku gak ada hubungan apa-apa Dengan suami kamu Apalagi mau janjian di luar Hawas ya Kalau lo sampai ketahuan Godain suami gue lagi Ya ngapain sih ngomong di sini? Eh luar Jangan bikin Luar 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 Jangan tinggal lu ya Hei Hei Ini siapa lagi? Caya orang tua ayah Jangan kayak gitu bang Nyak Orang tua ayah Kasah saman Kasah saman Bang Kasih waktu lagi dong bang Kemarin kan belum cukup waktunya Baru sebentar banget Saya kagak sempet ngem-ngem duit sama tetangga Pakai hati nurani ngapa dikit bang Menurusir-urusir begitu aja Kayak bebek apa saya Ambil bang Bisa bang 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 Jangan diambil di rumah Kalau diambil Kita mau tiga lima Hei 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 Saya minta waktu lagi aja dah Minta waktu lagi aja dah Jangan usir-usir kayak begini bang Lu kok kamu harus saya seret Lu keluar sendiri Bawa bal-bal-bal yang penting Yang lain gue Sita Saya jujur aja jangan begitu Dan di rumah banyak-banyak kenangannya Buat keluarga saya bang Besok-besok ayah dah Saya nyari duit lagi dah Saya janji dah Saya bawain Ya udah Kita nggak punya pilihan lain Kita akan keluar Sukarela dari sini Tetapi Biarin kami kemasin barang-barang Dulu bang Nah Din Gagaknya Gagak mau Gagak mau keluar dari rumah ini Kalau kita pergi terus Kita mau tinggal dimana Gagak mau Gagak mau pergi Ini kan rumah kita Gagak Gagak kita nanti Cari kontrakan AJ nya Gagak Gagak mau Din Din Bener gak tanya lu Din Ini rumah banyak banget kenangannya Waktu lu udah kecil kan yang gede ini Mari Jadi kagak bisa begitu aja kita ninggalin Nyak Mbak B Ini cucu mas sementara Nah Din Janji Kita bakal balik lagi ke rumah ini Kita pasti akan dapetin lagi rumah ini Ini semua cucu mas sementara Iya Nyak Mbak B Din Lu yakin bisa ngambil rumah ini lagi Din Insya Allah Cucu Kalau kita punya niat baik Pasti Allah akan kasih jalan Buat kita Gua kasih waktu sejam ya Lu beres di barang-barang lu Berangkat dari sini Iya Ustaz Pak 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 Ya Allah Tiga banget tuh orang Ustaz Ustaz Lucu Kita mau pergi sekarang Assalamualaikum Insya Allah Insya Allah Ustaz Ben Lu yang sabar ya Sayur nih seger-seger nih Neng Diberapa nih? Murah tiga ribu Berung alap-alap itu Kenapa? Dia diadil burung bang Aduh Wow Pagi-pagi aku sudah dapet rejeki Hahaha Baguslah Pasti ini hasil curian burung-burung itu Siapa sih? Pagi-pagi sudah namuk rumah orang Mau ngomong itu dulu padahal Iya pak, masuk Eh, Mas Wandi Iya pak Maaf saya masuk sendiri Dari tadi dikotok-kotok pintunya Mas gak buka-buka Iya pak Memang ada apa pak pagi-pagi Udah bertamu gua disini Mas Wandi kan udah gak kerja Pak Anton juga udah meninggal Iya pak Saya mau ngasih kerjaan buat mas Kira-kira mau gak menggarap tanah saya? Maaf pak Saya gak mau Aku udah gak mau macul lagi Aku sudah gak mau kerja di ladang Capek pak kerja kayak begitu Kalau gak kerja Mau dapet makan dari mana? Ah sudah sudah Bapak keluar aja dari rumah ini Saya lagi gak mau diganggu Aduh pak Hehehe Dia pasti gak tau kan? Aman, aman Bulan baras juga Ini siapa lagi nih? Eh bang Pakai tegaknya ngusirnya amancang di rumahnya sendiri Kakak enggak punya hati ya ke? Hah? Eh? Kakak punya hati nurani temen sih? Emang Mbak Bencang amal nyak itu utangnya berapa? Eh nyong sama hajur yang mau bacari Tauh pak miliar Eh? Eh satu miliar? Loli berapa cuman? Kakak ngerti gua Matematika kakak lulus Aduh Gak banget pas emang Aduh Orang cuman bilangin ruang kok Eh lu keluar semua Sini Cam Cuman bantuin Cam Eh Den Den Gak lulus Gak laluan Gak laluan Hehehe Untuk sementara kalian tinggal disini dulu ya Ntar biar gue ngomong sama yang punya kontrakan Biar dibersihin dikit Iya Tati Ini gua udah Terima kasih banget Tati Makasih Pak Ustadz Sama-sama Nadine Ngapain disini? Loh abang Apuy ngapain dimari? Lah rumah gua kan dibelakang situ Wah kita jadi tetanggaan dong bang Soalnya keluarga Aye Sesemuanya pada pindah dimari Oh amazing Beneran aduh Beneran tinggal di sebelah ya Eh Wih Lu so akrab lo Emang lo kenal sama dia? Aduh Bang Yadi Itu tuh Nadine yang suka nanya sama kita Nadine? Oh iya 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 Gua baru inget Hehehe Aduh Nadine Lu makin gurih ya Hehehe Eh bang Gimana sih ada bin yang udah bohai kaya gini Masih aja gatel Hehehe Eh Nadine Kau pindah kesini pasti mau godain suami aku ya Hehehe 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 Barangan ya lu punya mulut lo Nuduh-nuduh anak gue Hehehe Anak gue kaya kaya doyan sama laki orang Ya sebarangan ga ngomong ya Hehehe Kaya kaya di sekolah itu gue Maafin ya Maafin ya Beh Maafin bini ayah ya Udah masuk iya masuk ya Masuk Masuk Yaudah Nadine Ayo ke belakangan dulu ya Ah Ya Allah bang Nah bezi nasibin di pake kaya begini Ditambahin lagi Aduh Setangan ama yang begitu ah Nyak Nyak musti sabar Iya Nyak Pasti ke depannya akan lebih baik dari ini Amin Amin Cina Carayan annie tuh ya Lu mau kemana ya Lu ngomong apa coba Lu bener-bener bocah gak tau adat lu ya? Gue untuk soal lu mau pergi sendiri enak-enak lu Angka lu dimana? Ayah mau nyari duit Ayah udah daftar TKI Ayah udah siap berangkat ke Saudi Jadi lu mau... Mau kerja di Arab gitu? TK gak mau nyusah inci gak menceng lagi Main balikin rumah yang layak gak kayak gini Udah udah cepet bang Ini penesan lu Cuk Maafin Canggih Canggih Gua pencanggih Canggih dulu ngata-ngatain lu Gua jadi inget abang lu Gua berarti gua gak bisa ngerawat ke lu Gua doain aja Canggih Lu gak usah sedih gua sama bini gua kayak begini gak apa-apa Insya Allah rejeki dateng lagi Iya Lu hati ya Din Cuk pamit dulu ya Jaga diri lu baik-baik Jagain Canggih Canggih Ya Cuk Ya Cuk Ya Cuk Ya Cuk Ya Cuk Hati-hati lu Cuk disana ye Mudah-mudahan lu sukses Cuk Amin Berangkat deh Ya Cuk Hati-hati Cuk Assalamualaikum 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 Injut pesan gua ada bapak balik Hati-hati Cuk ya Ya Canggih Bagaimanakah kisah cinta kita Kenapa sepi sekali Kemana para pasukan harimau Apa mereka pergi dari kampung ini Aku telah gagal menjadi pemimpin Sampai aku ditinggalkan rakyatku Aku rela kehilangan tataku sebagai raja Asalkan aku gak kehilangan kamu istriku Aku merindukanmu Nadi Aku sangat merindukanmu Aku juga kangen sama kamu Isyari Jangankan memeluk kamu Isyari Menyentuh kamu pun aku gak bisa Ada yang melempar batu padaku Siapa dia? Aku bisa menggerakkan benda Berarti Aku bisa berkomunikasi dengan suami aku Dengan memberikan pesan atau kode lewat benda Aum Harimau Dengar Aku Kisan Jaya ingin bertanya kepada kalian Apakah kalian masih ingin diperintah oleh aku? Sebagai raja kalian? Tidak Karena aku berjanji Aku akan berlaku adil Terhadap kalian Karena ketika kalian dipimpin oleh Aksa Dia mengkhianati kalian Mengkhianati kaum Harimau Dia seorang Harimau Tapi menikah dengan putri ular Bagaimana mungkin? Hari mau menyatu dengan ular Dia sudah berkhianat Kalian mau ikut aku Pergi dari sini Maik Kami akan diperintah Kita Ayo Jangan dong nyinyinyinyinyinyah Gantian dong Kebaletik Ngantri kali gue lagi nyetor Labis makan sampah loh Namanya BAB kagak ada yang wangi Eh, mau kemana? Aduh, abang aja deh yang ngantri. Males, capek dari tadi. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau udah selesai panggil. Oh, iya, 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 iya. Aduh! Mana sih? Lu buang air apa buang sampah? Berisik tadi, gedor-gedor. Gue kagak enak minyetornya ya. Ini gue nungguin. Ya makanya ngantri-ngantri. Eh, hahaha, Nadine. Eh, Bang, pendingan kalau lebih enak nih ya. Nadine duluan aja yang masuk, oke? Ya, kalau begitu, neng Nadine duluan. Bener, Bang. Ya bener dong. Makasih, iya, Bang. Monggo. Eh, ayo, soalnya dulu balik. Oke. Perasaan, tadi bini gue? Aduh, Bang. Kenapa ngembangin? Kok ngembangin panggil sih, Bang? Emang Bang Abung belum selesai juga? Bang! Gimana sih bang aku ini? Meluarin traktor ya? Itu yang di dalam itu. Aduh, sini Bang Abung. Ya, ya, ya. Aduh. Metok ya pacarnya gitu sih. Metok itu kayak gini. Bang! Ayo Bang, keluar Bang! Aduh Bang, ini aku keluar. fuckin' ackuah-kenkau ya ini. Ayah, masaknya aku keluar. Bang Abuy! Keluaar.. Gapay, gelau gak? Keluar gak! he, he, he.... Ade, he, he. Apak lu dari lo dulu ? Binda, woy. Apakut sih? Lu ngapain manggil-manggil gue? Bukannya di dalem Bang Abuy! Gue kalau dari tadi. Harus ngopi lu ya. that Thor siapa ini dalem. Nadine! Wih, siapa yang boleh? Ya, 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 ya. Tadi aku udah bilang. Abis sadri ini bang aku, ya aku bang. Kenapa dikasih si Nadine? Nah, itu tadi. Waktu lu nunggu, aku keluar. Eh, Nadine masuk cepet banget. Oh, bang. Ya, 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 ya. Tidak sampai gede ini bang. Kasar memang alat bang ya. Nungguin terus, ngatri terus. Maaf. Iya, Pak. Ini nih gara-gara kamu nih. Semuanya jadi kacau. Semua ngebelain kamu. Emangnya kamu itu cantiknya kayak apa sih? Bingung aku jadinya. Hah? Tau nggak, budaya kan antri. Seperti yang aku bilang. Ya? Jangan nyelot aja. Bang. Iya, iya, iya. Urusanku belum kelar. Ayo, sana. Ayo. Di rumah kita lanjutkan. Iya, 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 iya. Ya udah, Nadine. Rezeki banyak tuh hari ini. Oh, kamu juga, bang. Amin, amin. 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 Selamat datang, Din. Eh, Din. Eh, Din. Kita berakan nyanyi yuk. Ya udah, ayo bang. Hah? Aku ikut dong. Eh, Polinda. Lu mah rusuk. Enggak bisa ikutan deh lu. Ya, aku ini kan manajernya sekarang. Ya kan, bang? Eh, kan udah tadi belum bilang kan? Ayo, janjinya gimana sih? Eh, Poy, Poy. Lu angkut aja deh. Daripada gua rusak sama dia. Yaudah, pokoknya lu itu lu gak ada gunanya yang Poy ya. Lu bantu-bantuin itu. Narik-narikin saweran atau APG. Ya. Nyanyi yang bagus biar banyaknya nnyawer. Eh, matiin. Yang nyanyi. Ya lu yang mainnya dah, pake. Eh, udah jalan dah. Ayah, bayang. Nanti ya. Waalaikumsalam. Nah, let's go. Kerobakan di sana. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunci dulu bitunya bang. Lupa loh semuanya. Lupa. Gini Nadine. Pamit. Pergi dulu ya nyak. Assalamualaikum. Yaudah, berati-hati ya. Berati-hati. Bener nyanyinya. Ya. Sukses. Bang. Moga aja semua usahanya si Nadine itu lancar ya. Terus. Moga-moga juga si Ucup. Sukses. Namanya begini. Sejatuh-jatuhnya orang ihtiar tetap jalan. Lu juga kudus sabar dah. Anggep aja kita lagi sekolah. Lagi belajar. Mau ngadepin ujian. Mudah-mudahan lulus. Nah ini yang gue kesen sama lu. Ikhlas. Insya Allah. Allah lagi nyoba kita ujian. Iya bang. Tapi. Ayah kagak nyangka. Kok hidup kita kayak gini ya bang. Ah udah-udah-udah. Ayah nebay begitu. Gue juga sedih. Cuma gue bahagia. Ya. Masuk-masuk ya. Ayo. Udah biarin. Alhamdulillah. Allah kembali kasih aku rejeki. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat. Hangat kuku. Lihat pohon pisang. Bila berbuah. Hanya sekali. Itulah cintaku. Yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja. Kamu saja. Yang di hati. Aku tetap setia mas. Tetap setia. Sampai mati. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat. Ayo. 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 Burung-burung itu. Pasti bukan burung sembarangan. Gawat. Aku harus menyelidiki. Ayo. Ayo. Burung apaan sih itu. Mau duit. Aduh. Itu duitnya. Kenapa jadi diangkat banyak itu hilang. Tadi bang. Ayo. Burung apaan. Kok bun bayan duit sih. Dari zaman sekarang. Gakak tahu. Aduh. Yuk. Cepat tolongin Cinnadin. Kesian-sendirian. Jangan lah. Abang sini aja. Bagaimana apaan lagi? Gaya. Terima ini. Burung-burung itu masuk ke rumah Wandi. Apa mungkin Wandi yang miara burung-burung itu? Sebaiknya aku berubah jadi ular. Agar Wandi gak tau kalau aku punya kekuatan